hai 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 yo berat tempat kembang kebicaraan apa berbeda sampai sekali Oke teman-teman di video ini eh video ini bakal panjang ya teman-teman karena disini gue pengen tamatin itu ya eh labirin temen-temen gue pengen kasih tiga cara tamatin labirin ini temen-temen season 4 ini berarti sekarang udah disini udah tamat ya udah ada rewardnya nih udah ambil reward nanti gue tinggal dep dep labirin tapi itu udah gampang lah temen-temen udah Celeste Android ini udah gampang karena kita bisa start the underground labirin for satu with clear bonus ini gampang temen-temen nah jadi ya gitu gue udah ambil tuh 30 diamondnya gue udah ambil ya temen-temen jadi nanti pakai video aja temen-temen nih gua bisa gua bisa pakai clear bonus jadi lebih gampang temen-temen terus abis itu ya gua udah videoin sih temen-temen jadi tinggal kalian nonton ya nanti ya terus abis itu ada ini ada payback oh ini yang kemarin itu ya ini temen-temen ada banner baru maksud gua sih ini gua udah bahas ya kemarin itu temen-temen ya gua masih galau sih mau gacha atau enggak ini hero yang bagus temen-temen ya untuk PVA ya cuman isi bannernya aduh nggak banget deh mereka semua nggak banget deh jadi ntar deh lihat nanti deh gua pengen gacha atau enggak ya oke temen-temen eh kita mulai labirin ya tapi sebelum itu kita lawan lamek dulu deh ini lamek ini nggak tahu baru atau enggak ya yang hell ini ya gua lupa enggak temen-temen baru atau enggak gini yang hell tapi cara lawan dia cukup keras sih si lamek ini ya kita invite AI ya temen-temen terus dia ijo hell hell ijo temen-temen nah ini gua udah coba pakai ini kan harusnya strong ya tapi enggak temen-temen nggak strong ya mending pakai Yami Meliodas aja deh ini lebih strong ya ini lebih strong yang itu kurang ya malah kurang gitu deh mungkin Amplify lebih lebih sakit lah si itu punya ya si emplify Yami Meliodas lebih sakit lamek ini cukup keras lah pastinya terus labirinnya sih nggak begitu susah temen-temen oh ya atau nggak pakai sini aja ya si Freya Freya juga bagus ada itunya deh ada apa tuh namanya ada ada apa ya dia namanya eh Clif ada Clif temen-temen eh kita sih kata yuk negakrawdo Flap 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 sakit kan si Freya Freya ini harus pakai Freya temen-temen yang bagus ya mending gua pakai Freya ya daripada pakai Yami Meliodas ya gua baru kepikiran ada Freya ya cukup keras ini si lamek ini temen-temen nanti kita pakai ulti aja di akhir ya pakai ulti si eh duang temen-temen oh ya klap 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 kita yang penting pakai ulti dua tadi nanti akhir-akhir sekarang untuk sekarang sabar dulu hmm hmm untung ada Diana ya Diana Beach ini sangat kepakai ya anjir ini pakai di round dua aja ya plap 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 cukup keras nih anjir si ini lamek yang hell tau ini baru ya kayaknya yang hell ini biasa kan sampai ekstrim ya temen-temen kalau ekstrim gampang banget itu itu udah sekali gebok 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 kau pakai saril merah tuh ekstrim nah ini pakai si The One aja ya the one nanti terakhir ulti udah tamat belum tamat itu pun masih ada si capek loh 1 juta lebih loh padahal anjir si lamek ini tebel banget anjir yang apa tuh ekstrim nih eh hell hell oke ayo The One oke ayo The One wa 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 tatai udah udah liat deh pada udah attack read damage aja gue bikin gue syara ikut lu liat tuh gila ya si kampren ini si kepiksi kepiting ini ya gila what kelepung kelepung gila belum mati lu si inti gue udah pakai Marine Bochill tadi kan ada tulisan strong tapi ternyata enggak lah nah ini kita eee ulti lah ya kita double ulti temen-temen kaya pake Freya ya mending pake Freya lah sakit udah fix pake Freya aja lah fix pake Freya itu sakit banget kliffnya itu sakit banget ininya aja udah sakit tuh nah ini matiin pasti Aitin ini naro biu ini sakit banget blub 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 enggak ya malah sakit aja yang cancel stand aja aneh ya nah ini udah anjir nih cukup keras tuh keras tuh si lamek ini anjir let's go udah tamat temen-temen goodbye terus ulti nya sayang Freya gue masih stuck D5 per 6 ya pam anjir 200 ribu gila dafu gila ini keras banget ya si kepiting nah kalo sama 2an sih abis lah sejuta lebih sejuta lebih malin pam gila ya keras banget udah pam nih sejuta lebih udah tamat inilah lawan lamek heal aja pam enggak ya oh tadi gue pake goteri hijau sih eh tadi ada buff tadi ada buff tadi ada buff jadi sejuta ini enggak ya pokoknya gitulah temen-temen beres ya lawan lamek udah delikon yang gue makanya lawannya ekstrim aja jadi males yang ekstrim bisa out tau kan ini juga ya liat nanti lah temen-temen yuk kita labirin ya kalian liat rekaman gue let's go oke temen-temen ini labirinnya ya ini pertama kayak masuk ya jadi kalo ada tersendat-sendat maaf nah ini ambil si itu aja ambil si siapa tuh ambil si grimory hijau eh kalian pake hero hijau paling bagus temen-temen hero hijau paling bagus nanti kalian ganti di floor 2 aja ganti hero biru ya dan nanti di floor 3 di floor 3 maksud gue sorry ya floor 3 kalian ganti aja floor 3 kalian ganti hero biru temen-temen gak ganti juga gapapa sih nanti final bossnya sih itu gouter temen-temen gouter merah jadi dia main ceset-ceset dia pasti ada ceset ya karena dia kan cuma sendiri abis itu kalian gak bisa attack tau kan yang skill itu kan gak bisa attack tuh dia ceset-ceset-ceset terus terus kalian gak bisa ulti juga karena dia udah pasti siap ulti temen-temen jadi kalian persiapkan aja buat hal itu remove buff eh remove debuff temen-temen inget kalian harus keluarin remove debuff itu gampang banget ngelawan si siapa namanya gouter ya kalian pake hero hijau pun yang penting remove debuff lah udah lah ini kuncinya nah terus kalian lihat disini ya temen-temen ini ini gua pause ya ini kalian bisa lihat disini attack second in boss battle jadi segede apapun CC kalian kalian bakal nah makanya nanti ngelawan gouter merah udah dia gak bakal mati-mati tuh temen-temen dia gak bakal mati-mati tuh udah ini grimornya gua gak tau skillnya apa ya gua gak pernah pake ini hero jadi gua baca-baca dulu gila itu si gouter itu non-stop tuh nah untungnya gua tetep menang sih ntar kalian lihat loh disini gua padahal gak tau ini jalan pertama temen-temen jalan pertama ini tapi syukurlah tetep tamat ya tapi gua udah keringet dingin tuh tadi anjir gouter gua pake hero hijau itu sampai akhir temen-temen gua gak tau tau-tau merah gua udah keringet dingin anjir terus bisa revive lagi bisa revive itu gouter kamrat ini masih gampang ya tuh kaget gua pas dia revive aja gua kira ah udah tak selesai selesai lah sudah tau ya revive aduh pusing untung menang loh kalau gak ya ulang dari Floor 1 pun gak masah sih karena kita udah ngerti ya ini ambil yang itu aja ya HP 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 nah kenapa gua pake hero hijau terus karena gua dapet yang bawah tuh nah dan gua dapet Marilyn Bocil tadi Floor 2 kalo gak salah Floor 3 gua lupa nah Marilyn Bocil tuh ibu bapak itu kunci kunci bisa tamat tuh anjir Marilyn Bocil tapi kok gak dapet pun gak apa-apa pasti baik kok terus juga kok gak ada the one ultimate ya hancur ini kita fokus awaken aja dulu ya fokus awaken dulu nah ini ambil si itu melaskulah ijo melaskulah ijo imba tuh melaskulah ijo bisa apa tuh namanya dia bisa nambahin itu ya bisa nambahin status basic status ya jadi ini melaskulah ijo yang lain ampas ya atau gak Elizabeth ijo tuh tapi gua lebih suka melaskulah sih dia bisa ngeheal juga ya dia bisa ngeheal dia nambah basic status tuh jadi ini imba up to 20% ya walaupun gak sampe 20% tapi udah lumayan banget karena lifesteal nya kenceng 50% gitu basic nya udah 50% gitu belom awaken belum apa gitu nih asal-asalnya ambil ulti ya terus kita incer awaken dulu temen-temen jadi incer yang kanan pokoknya incer awaken dulu ikutin jalur gua mati juga ngapap kan ini ditamat tau ini gua akan males mikir ya mau ikutin jalur gua silahkan kayaknya di jalur gua gua gak ada oh paling nanti salah terakhir terakhir salah lawan kalah jengkang terakhir lawan monster kalah jengkang itu gila banget itu itu gua juga hampir panik ya temen-temen panik ini gua masih bingung ya gua masih bingung ini skillnya apa gitu ini hero yang sangat asing buat gua temen-temen oh ini grimoire SSR grimoire SSR ini ini hero di coin shop ada nih si grimoire dulu ya sekarang tapi udah dihapus sekarang kayaknya eh apa masih ada ya jadi bisa tuker gitu dari gold coin ya dari gold coin dituker ke hero SSR ya grimoire ini dapet ya ini fokus yang nyerang terbanyak dulu ya itu kan pake 2 kartu tuh yang tengah tuh karan sikatnya dulu yang tengah tiu pap nah udah gak nyerang kan iya nyerang sekali nyerang sekali nyerang sekali oh gak nyerang nih jadi perhatiin nih kalau anak buah-anak buah gini kalian incer yang pake kartu terbanyak dulu temen-temen jadi kalian irit hp irit darah rebes nah incer awaken aja dulu ikutin jalur gua aja nih awaken awaken nanti terakhir itu keren ambil yang itu ya ini floor 1 floor 1 kadang bossnya susah banget ya kadang di floor 1 pun kita mesti ngulang temen-temen cuman yang kali ini ini gampang mah bossnya gampang-gampang bisa dibilang semua sih gampang sih bisa dibilang gampang semua kalian ikutinnya jalur gua ya ikutin hero gua ambil apa aja gitu gak ikutin juga gak apa-apa sih kan kalian udah liat nih bossnya ya terus kalian pikir-pikir aja sendiri juga boleh lah temen-temen karena ini ini time pertama gua temen-temen ini time pertama gua gitu gua langsung tamat ya jadi nanti bisa kalian ketemu ide lebih bagus itu pasti kalian lebih bagus lah kan kalian udah ngeliat video gua atau kalian udah time dulu gitu ini gua next time juga pasti lebih bagus karena gua udah ngerti sistem-sistemnya gitu yang floor 3 pokoknya mancheset orate dura tuh non-stop tuh non-stop dia gak bakal stop percaya sama gua temen-temen gak bakal stop jadi kalian bisa ngelawannya nah pake tarmil merah juga bagus gua ketolong karena ada tarmil merah ya bentar kalian gak tau ya hero gua ambil apa tarmil merah bikin dia gak bisa keluar ini tuh orate dura orate dura bisa keluar tapi cuma damage yang masuk dia gak masuk itunya tuh apa tuh disable attacknya dia gak bisa masuk tuh enak kan gg hmm hmm nah itu kan keluarin 3 kartu tuh hajar nanti ya musuhnya gak ngangkrak tuh jadi kalian incer yang itu tuh yang apa tuh yang keluarin kartu tuh paham iya ini sih kalo gobang empeng oke grimoire ijo sih itu guild thunder biru gua rasa kartu mati lah itu hero ini gak ada skill attack anjir tapi gapapa pakeinnya ada passion itu imba tuh imba ini ini nambahin defense berapa gitu terus tadi udah nambah ulti eh ulti level kan ya jadi enak jadi enak toh passion lahir kasian ya masih for 1 sih nanti kalian ee grimoire ini buang lah pasti hero kurang banget ya kecoy itu bisa ngetown sebenernya lumayan loh kalo dia dia bisa ngetown aja dari skill itunya stance nya saya enggak ya kalo udah ulti tuh ini sakit sih karena kan dari defense dari defense kan itu ee damage nya ya dari defense kalo gak salahnya klap beres itu dulu grimoire biru tuh yang imba tuh yang dikasih gratis tuh ya pas the one ya pas the one ultimate terimba tuh tapi di nerf ya udah di nerf itu udah di attack tuh skillnya skill single di attack tuh eh di defense maksud terus kamu udah diganti ke attack ini gak usah capek-capek ngelawan ya boleh sih ngelawan sih nambah itu ya nambah 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 currency nambah currency nambah labirin apa gitu namanya cuman gak usah buang-buang darah lah soalnya ini kita belum ada dps temen temen kita belum ada damage dealer masih 2 hero kan nah lawan T-Rex corrupted steel wyvern ini merah nih eh biru ya jadi lumayan tenang maksud gue ini kita belum ada dps anjir tahun ini kalo kalian pake grimoire pake stance dulu karena stance nya ada nambahin damage ya nambahin damage ya nambahin damage di berapa gitu ini kita incar ulti aja tuh itu lah tahun sih kalo di tahun tapi tenang kalo melee skill yang diserang tenang aja dia last tuh kenceng banget temen temen jadi nanti kalo musuh sekarat udah kalian rush ulti melee skill ntar full line ntar ntar kalian liat nih cara gue penuhin hp melee skill lain tapi bukan di floor ini ya ini floor gue juga gak sangka ini gue record iseng iseng doang sebenernya gue gak sangka bisa kelarin attempt pertama kali attempt gitu nah itu bisa gak terlalu sulit season ya semoga season sanita semudah inilah ya semoga ya semoga aja season berikutnya semudah ini temen temen jadi enak kita kayak dapet bansos ya ini sih kayak bansos ini dapet berapa tuh 30 diamond anjir udah kayak bansos itu lumayan banget sih kalo yang resource-resource lainnya sih kayaknya gak terlalu perlu ya dan kartu labirin juga gue udah punya kenetan mati itu di season 1 gak ada perubahan itu kartu beres nah kalo mau dapetin itu labirin currency itu ya lawan tapi gue mau red hp sih tuh hadiahnya kurang menarik nah ini fokusnya awaken terus fokus awaken terus udah nah ini beli nah beli hero beli hero nah beli hero ini gue ambil roxy sih karena kan hijau ya terus kalian liat dari pasif gue attack relator ini attack relator dan gue ada human ya gue udah ada human temen 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 gue udah ada human jadi pake ini ini gue masih buta banget gue masih buta banget ini ambil aja nih ambil yang kalian bisa ya ambil ya awaken kan awaken tuh lebih penting temen 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 nanti baru hero enchant gitu dua2 penting sih awaken tapi utamakan awaken dulu ya nah ini kita pasti jalan kedua ya tadi kalian liat ya pasif musuhnya ya temen temen pasif boss setiap ketemu boss itu gak bisa kalian ubah-ubah tuh setiap ketemu boss kalian pasti kalah cece menang menang cece tapi tetep jalan kedua karena nanti dia mau ngeprank kita di floor 3 nya temen temen di floor 3 nya di si Gouter jalan duluan wah kalian dapet 2-an ultimate gitu kalian dapet 2-an ultimate gitu udah seneng-seneng dapet 2-an ultimate eh gak udah tidur udah udah pelanggap loh kalo gak ada recovery udah pelanggap loh nah ini gampang temen temen ini gampang ya soalnya dia gak gitu sakit ini kayaknya biasanya boss-boss gini sakit ini gak terlalu dan gripping temen temen kelepam kelepung gila lu liat roxy ini sakit banget karena ada human nih jadi ada 2 human jadi berapa tuh tadi 30% udah 30% kalo melaskulanya human juga 45% jadi gimbang rolyham attack begitu mati biarin aja mau gimana lagi nah udah ini kita ulti rush ulti rush itu biar ngetown biar ngetown ini jangan kasih ulti lu nah melaskulanya hijau ini matanya terkuda mati dia udah number status ya nah ini kita udah jadi best si roxy ini masuknya jadi best dia sakit banget kakak musial plap wah gila aww 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 mati kah? belum ya belum mati si ini di best udah aman lah udah ngetown si grimora ya udah pukulnya pake si roxy sakit itu roxy hanya kalo ada grimora ya terus belum ada pasif ya kan jadi 30% ditambah berapa tuh pasif itu 10% jadi udah udah hampir kayak pasif ya full human ya karena kan ada pasif easy ini itu ignore defense sih makanya tetep berasa ya tapi kalo yang lainnya wih ratusan 3 digit anjir plap anjir pasien kasihan dah menang pake roxy ya lebih sakit iya kan DPS ya plap goodbye ini bossnya mudah banget ya cerot yes next floor next floor ijo itunya bossnya tupanya gua lupa siapa ya oh Merlin itu resenya bisa nge-freeze tuh agak resenya bisa nge-freeze tapi dia nge-freezenya random jadi gak ke target itu mulu jadi mendingan loh biasa kan hero-hero gitu kan biasa AI gitu kan ke hero-nya itu-itu aja gitu ini karena gak ada yang mati kita hape recovery ya kalo ada yang mati ya nah ini langsung awaken aja temen-temen gak usah ambil ini gua agak bingung sih gua mau ambil hero baru apa gua pake pilih awaken gua gak salah karena itu di tengah kalian bisa liat ada hero tuh temen-temen kalian bisa liat tuh gua liat jalur dulu ini agak bingung sih agak bingung sih oh ternyata gua ambil hero ya gua maunya ambil hero jadi ini ee karena hero-nya bapuk sih nah ini nah ini udah gak usah mikir merlin boci udah paling gitu ya ya gua mikir kan ini time pertama gua temen-temen ini merlin boci tuh paling udah paling itu udah paling gege loh si lost fan ya lost fan boleh diambil ya lost fan kayaknya boleh juga sih temen-temen lost fan tapi ulti nya kalian mesti ambil ulti terus ini tapi udah paling bener merlin boci sih menurut gua udah dapet pasif ya kan ini ee mesti gua ganti grimor ya itu salah tapi gapapa temen-temen ini kita liat hero dulu kayaknya gua liat hero dulu deh masa gua ambil liat hero oh gak ada yang bagus dah skip eh sebenernya itu bagus oh gua ganti nih gua ganti nih ganti handy yoh gua ganti handy nih kalo gak salah kalo gak salah gua ganti handy nih gai black ini sebenernya rada salah sih tapi gapapa lah seharusnya karena gua masih takut temen-temen gua ganti handy ini gua ganti handy terus nanti baru gua fokus awaken nah awaken nya gua ambil di shock nih nanti kalo gak salah nah gua ambil handy ini cocok di combo sama si itu nih cocok di combo sama merlin merlin boci karena dia ore ore apa ya kure waduh udah itunya jadi sakit nah ini gua belum bisa ambil awaken tapi gapapa gua ada incir awaken tuh gua ada incir awaken jadi sebenernya jalur ini sih sebenernya bener tuh jalur gua bener not bad lah jalurnya not bad lah jalur gua lah nah ini udah ada merlin bocil udah enak banget liat nih ada handy ada merlin bocil udah ibadah belum pasif ya ya untuk yang tipe ijo itu kan under level lah nah itu kan paling banyak Gustav tuh hak itunya gua harus gila ya kita incir Gustav ini ini sakit banget kure waduh udah pelap 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 sakit banget ini mailing bocil lanjit kalo hp penuh pelap selesai hugo itu mah cuekin aja enak kan mailing bocil ini udah mailing bocil ini bagus banget sih asli buat labirin terus dia kan survive banget ya tuh dia hero survive banget ya tuh soalnya kan gak bisa ngerepiin 30% terus belum di combo sama sekolah ijo jadi basic stats kenceng ngetek relative stats kenceng terus ada handy juga ada handy ijo pasifnya jadi kure waduh udah nya sakit banget itu kan nambahin yang di buff damage 50% 50% jadi makanya enak nah ini ambil bingung ini yang mana ya gak ada yang itu gua gak mau reroll pasif ya gak worth gak mau reroll pasif ya emang pasti dapet bagus kan enggak jadi ambil yang ini aja lah siapa tau kan nanti ada hero merah bagus gua nunggu the one ultimate ini sebenernya temen temen gua pengen the one ini ambil itu ya gua ambil awakening gua ambil awakening karena gak ada hero ini gua harap ada hero sebenernya siapa tau the one ultimate ya gua gak tau ini ada the one ultimate gak sih di yang labirin ini kalo yang season lalu kan ada tuh nah ini ambil awaken terus nih gua kan udah under awaken nih gua ambil awaken terus jadi strong next baru ambil hero gua ini hero gua merasa udah cukup kecewanya roxy hijaunya ya gua merasa ini hero nya udah mantep karena kombonya udah cocok ya sama pasifnya nyambung kecewanya tadi tuh strength strength kan merah ya udah ini tinggal triple area nih kalo gak salah nah single targetnya arahin ke yang keluarin pedang tuh yang di kanan kan double nah ini mestinya triple area aja ya mati tuh cuman gak apa-apa lah ini cuma satu hero tuh yang nge-diri nah ini deh kalo gak salah ini gua ulti rush nih gua ulti rush nih ulti rush merah skulanya jadi merah skulanya kan setengah tuh HPnya tuh jadi bisa nge-heal maka gua demen banget lah sama skulanya hijau ini bukan karena waifu ya tapi dia gila sih life heal kencang ya terus abis itu ngurangi ulti ya ngurangi ulti ya kan tadi kepake banget ya floor 1 tuh kalo kalian inget nah ini isi lagi sepenuh nih HPnya kita jilat nih penuh nih HPnya dia 100% nih 60 ribuan lah 60 ribuan tuh penuh lagi HP tuh 60 ribu anjir hampir 70 ribuan tuh penuh lagi HPnya jadi kita gak usah pusingin HPnya biar aja dia nge-tank tuh dia tadi kan diserang terus nah ini ambil awaken lah jelas tuh harus ambil yang awaken nih kalo gak kalo gak kurang statusnya nah terus abis itu udah tuh ambil ulti ya ambil ulti itu gua gak mau reroll pasif karena kalian bisa liat gua menghindari pertempuran gitu temen tuh kalo kalian masuk ke pertempuran terus kan kalian banyak tuh dapet itunya tuh currency labirin ya jadi kalian bisa beli-beli gitu di shop kalo gua menghindari pertempuran ini triple itu triple area dah ternyata belum mati ya blunder biasa blunder hehehe mestinya pincer 1 jadi berkurang gitu damage tapi gak apa-apa loh hmm hmm togeli dulu bisa liat tuh awaken gitu udah kenceng udah tamat ini si meling gocil kalo dapet enak lah temen temen ini lifesteal dulu ya lifesteal sebanyak-banyak ya lifesteal kenceng glup hmm 16.000 tuh 11.000 tuh lo liat hampir penuh hampir penuh kan daerahnya tuh 3.000 udah penuh plap kalo ini kurang lah tuh si mereng gocil tuh cuman 2.000 1.97 payah itu loyok lifesteal terus next ini lifeste defense lah ya atau lifeste crit damage ini gua ambil ya itu yang crit damage cukup bagus karena mereng gocil kalian pake ternyata gua ambil maklum masih takut-takut gua temen temen gua masih takut-takut banget nih karena pertama kali kalo udah itu ngerti sih gua pasti ambil yang itu tuh pasti kalah cc temen temen ini hijau ya hijau ini nih reheste banget temen temen ini hero reheste banget non stop aja nge-freeze terus ya sama gak bisa keluarin buff tapi tenang kita kan bisa cegah dia ulti gitu makanya si mereng sekolah ijo gila itu ini gua pikir mereng yang itu loh mereng yang shield tuh kacur sih itu plp 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 tuh keras ya anjir plp 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 burokat nah ini nih mulai panik gua sebenernya cuman ternyata dia gak sesangar itu gua pikir bakal nge-freeze marine bocil biasa kan hero-hero begitu temen temen biasa kan begitu nih eh ntar dulu ultinya hmm 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 plp 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 nah kan freeze nya kan ke line hero gitu udah kita abis ini kayaknya kore waduh udah kore waduh udah glp 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 sakit kan kuah ijo glp udah mati hehehe kuah ijo cetak plp gg gg kombin crit damage bisa 60 ribu lebih tuh nah kan floor 3 adanya the one biasa the one the one the one itu udah itu udah autoambil lah itu lah kalo kalian dapet itu ya the one itu udah autoambil apapun hero kalian itu udah udah bener-bener gila itu sama itu purgatory melodis juga itu udah autoambil lah itu imbat ada true magic ya terus ini gua liat-liat dulu nih jalur ya temen temen kalo kalian gak usah liat-liat lah udah tau lah jalur ini pasti gua mau ambil hero ya karena itu roxy joe yang ampas tuh maksudnya bukan ampas ya yang kurang kepake di line up gue the human sendiri gitu lawan beruang nah udah enak nih lawan yang gini-gini enak ya udah area aja semua tapi karena gua gak mau beresiko ya gua encar satu dulu tuh satu gua kill dulu masih emang triple area aja nih kayaknya sakit iya masih triple area tuh klub wanjir belum mati gak crit sih harusnya crit kan attack related itu gede banget itu si merlin bocil soalnya kan dia pasifnya ada attack related juga nih ini mau life steal gua nih kalo gak salah iya mau life steal gua gua encar life steal gua encar life steal nih kok gua gak gak pake oh takut gak mati aduh gue gede black ini maklum masih takut-takut banget temen temen masih takut-takut banget ya masih takut-takut banget mainnya tuh encar ulti gua encar ulti melas pula tuh kalian bisa lihat tuh biar ke heal tuh biar ke heal sebenernya gak perlu sih tapi maklum baru main baru labirin baru labirin maklum harap maklum baru pertama kita masuk hancir sakit 50 ribu ya full lagi HP nih 80 ribu nih gila keren 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 udah full lagi kan HP lanjut awaken pasti awaken lah temen temen awaken kita udah mau tamat ya pastikan ya pastikan sebelum tamat sebelum boss terakhir levelnya harus 100 ya levelnya harus 100 nah ini liat-liat nih nah ini ambil mesti ambil si margaret temen temen dia bisa itu ya cuman disini gua salah gua ambilnya si tarmil tarmil juga bener tapi setengah bener harusnya ambil margaret temen ini gua bener-bener bingung sih bener-bener ini belum tau ada goter merah kan gabisa diliat gabisa diliat gabisa diliat ini bossnya ini ambil margaret the pengwinner ambil margaret kayak ganti meleskulanya cuman gua ambil tarmil kampret kampret terus gak gua ganti padahal itu bagus loh meleskula kan bisa disap ya bisa dipasang disap itu gua gak salah lupa sih gua lupa sih ini belum belum tau bossnya kalo udah tau bossnya gua ambil margaret tuh udah easy itu easy udah easy bang udah kan biru kan margaret biru bisa itu remove debuff ya intinya kan ornate doda itunya kan yang resen non stop tapi tarmil merah juga ya setengah bener sih karena ornate doda nya gak berpengaruh lagi dia kan area semua ya ini ini gua mau play save tuh tuh yang yang dua kartu ngeru dark nub he plep ini gua kangen banget sih sama handy ya tuh imba banget ya dulu pas awal beberapa bulan setelah di rilis juga masih imba tuh handy dark nub dark snow ya ya rebess lah mau life steal ya gue kok iya mau life steal anjir sebenernya gak perlu lah ngapain coba itu kan hp masih penuh anjir meles pula hampir penuh maksud gue harusnya gak usah lah mending kasih melin bocil dia makin baik hp kan makin sakit salah ini tapi yaudahlah kesalahan kecil terus abis itu ini gua kan waken nya tinggal dikit lagi itu waken gua rencana ambilnya di shop akhir temen temen akhir akhir kan ada shop jadi disini gua fokus enchant ya enchant gua kan masih 70 harus level 100 lawan itu kimaira itu kimaira apa cerberus sih kimaira gak kayak gitu lah kimaira kimaira kan itu ya buntutnya buntutnya ular kepalanya kambing ya badannya singa gitu ini per cerberus aja kimaira kok bisa kimaira nih oke sih nah ini boleh lah lastel dikit lah gak dikit sih si ini mah gede ini lastel take my coklat fiuu flop dapet 20 ribuan lastel tuh gila penutru satenya ya penutru satenya ya nah ini dapet ngajelas ini ngelawan monster ngelawan monster skip tuh gua udah persiapin jalur sih gua mau ambil enchant tuh gua mau ambil enchant nanti terakhir awaken gua kan cuma kurang satu gua jadi tinggal fokus enchant gua tinggal fokus enchant aja nambahin level ini line upnya udah nyaman sih udah ganti si itu juga lagi necromancer udah ganti si itu lagi si rock star milmer line upnya sih udah nyaman banget gua ini karena pada aku uarin skill rata ya udah ratain aja tuh dark snow triple area aja hmm kure waduh udah nice coba ada zeldrisijo buat sapnya tapi gak menang sih ini menang berkat tarmil sih menang berkat tarmil ini temen tarmil merah ya nanti kalian liat deh final bossnya final bossnya race hebat nah ini udah ambil enchant tuh pasifnya ya ada nice defense gak ada hero ya gua tadinya mau ambil hero sih ada kepengen ngambil hero sih karena ya kalian tau lah kalau dapet 2 ultimate waduh udah nah ini pas nih nanti ini gua udah rencana matang nah tapi ini ada blunder nah ini nih ini nih kalian liat nih lawan ini ngeri temen temen ngeri ini ngeri ini lawannya gila reses ini disini gua panik sih lawan kalah jengkang wajib nah ini gila ini udah ngeri banget sih ini sih ini ngeri banget ini musuh ya kalah jengkang gila ini gua blunder bener2 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 disini lawan kalah jengkang disini plan gua rusak semuanya lawan kalah jengkang ini imbat banget anjir terus merah dia mas saya merah dia gua kan hijau semua iroh udah pengen bener tadi ambil marker red udah ini kalah jengkang swakit banget liat tuh kalah jengkang oh gila gak tuh gila gelap gelap gila gak tuh iya mati dia oh gak bisa reduce waduh udah panik banget gua disini anjir disini gua sih asli panik banget asli disini gua dua itu ya terus berharap dia mati eh gak mati nih disini gua blunder parah temen-temen ini gua udah panik banget sih ngakrit-krit tuh lu atuh ngakrit-krit dark snow terus itu si neng kan koca kan disini gua sih panik banget asli aduh ini mah ngulang dari devalor 1 nih eh liat tuh liat tuh nih kibas ulti waa waa gila kalah jengkang anjir rusak semua ini plan gua rusak semua ini ntar mau ambil ini ntar mau ambil itu rusak semua anjir plan gua gila kampere gak kalah jengkang anjir anjir beneran tadi lawn t-rex di floor 1 ini rusak semua asli nah ini beneran bingung nih ini pasti tetep ambil waken ya pasti tetep ambil waken nah di di yang terakhir itu harusnya gua ambil itu di yang terakhir itu yang yang terakhir kan ada shop ini harusnya gua ambil hero in charge udah nah ini terpaksa gua ambil ini temen-temen nah ini bingung sih ambil hero apa sih karena belum tau bossnya apa temen-temen belum tau bossnya ambil the one juga salah sih walaupun dia biru ya tapi udah tadi dulu udah pelang ga pelongo lu lu juga gak bisa ulti temen-temen gak bisa pake keling-keling-keling gak bisa kalian pake keling-keling ambil ini setengah bener setengah bener ini kan dia ada di buffnya ya tapi tetep sih gak bisa ini ambil ini bener sih seharil hijau ya tapi hijau ini sebenernya yang paling bener ambil gak ada yang bener sih tepatnya sih karena disini yang paling bener tadi ditawarin margaret ambil margaret itu paling bener sebenernya nah ini udah nih change udah pake 3 hero udah kampret gitu terus abis oh untung masih ada currency gua masih cukup ini hero enchant ya gua ada bisa revive sama hero enchant temen-temen gua lupa ini kan bisa beli terus ya ini kan udah awaken kan udah max hero enchant udah pasti ambil itu sama nanti gua ambil revive apa hero enchant sih revive gua ambil revive temen-temen ya tapi kalo ngambil revive kalah sih ini sih kalo ngambil revive kalah sih tuh udah gak cukup buat enchant sih ngambil revive kalah sih ya sebenernya dibiang salah enggak ya bener juga enggak ini udah panik ini udah panik banget sih gua udah hero hijau yang banyak ya pusing 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 anjir udah pengen bener ini sebenernya salah aja tadi masih ambil margaret gitu ini udah 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 tidur waduh nonstop anjir udah panik banget gua asli panik ceset oh tuh tuh udah tidur udah ceset ceset gila gak tuh nah ini masih bisa stance masih bisa ngetang ngetang gitu ini gua mestinya itu pake buff sih gua udah panik nih otak udah gak sehat otak udah gak sehat ini paling gua cuma bisa nah dia enaknya nih dia kena dua kali damage nih ya dua kali damage nah nah udah was resus keakhiru nah dia kena nah tuh kena block skillnya tuh nah disini gua bisa ulti rush gua bisa ulti rush si itu gua bisa ulti rush si si itu ini gua udah gak mau ini gua salah sih buang kartu itu sebenernya bisa attack tuh bisa kita sempet pasti keluarin skill attack tuh cuma untung dapet lagi ya walaupun gak level 3 ceset dia gak mempan gak mempan tuh tuh kan udah gak mempan berkat karim merah temen-temen berkat tuh tuh gua gua buang kartu oh ini bener ini sakit nih BAM nice haaa besi tadi gua gak buang tuh kartu itu mhm aha wah 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 gageh lu hmm belum mati aduh ini kalo sehari gua hidup ya ini enak nah tuh maksudnya yang level 3 gak gua buang tadi kartu salah sih gua tapi untung dapet lagi dapet lagi ini bisa hidup lagi nih kampret bisa hidup lagi iku ayo kalo gua tau dia bisa hidup lagi gua ulti rush tuh anjir iku ayo dub 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 ya tapi yang penting menang lah dapet 30 diamond lah udah yang paling penting itu lah oh reddit nah mulailah mulailah nah tapi keblok deh tapi keblok nah gua udah keblok enak kan nah ini udah berharap itu aja nih berharap survive jadi gua pake itu maka pake shield pake shield pake buff dulu baru shield ya kan dia ngambil attack nih tuh ngambil attack shield ini udah detect tuh udah detect untung ada isi merah skulah hijau memang wipe cuset nah keblok gak bisa gak bisa keblok keblok nah ini penyelamatnya si Tarmil lah Tarmil merah ya penyelamatannya ini gua juga udah panik nih gua pikir bisa revive sekali lagi nih kalo perlu 5 kali lagi nih revive anjir anjir berba wuuh samat 30 diamond temen temen beres untung nih MVP nya aja si Tarmil merah ya dapet 30 diamond congratulations 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 nah sip congratulations yaudah temen temen jadi segitu aja video kali ini ya thank you yang udah tonton semoga bisa membantu labirin kalian bye bye semuanya Terima kasih telah menonton!